Rasnya emas jilid 2. Pegunungan Tian San sangat tinggi menjulang megah ke tengah udara. Di puncak pegunungan Tian San itu tampak diselubungi oleh mega yang sangat tebal di samping itu juga kabut sangat tebal. Memang pegunungan Tian San selalu diliputi oleh salju yang tidak pernah melumer oleh panasnya matahari, karena di puncak dari pegunungan Tian San itu telah diliputi oleh CLJU abadi yang sangat tebal sekali. Salju abadi? Salju di pegunungan Tian San tidak pernah meluber setiap masa dan juga telah merupakan salju yang tidak kunjung mencair disebabkan tingginya puncak pegunungan Tian San tersebut. Keindahan yang terdapat di pegunungan tersebut sangat indah sekali, karena selain banyak ditumbuhi oleh pohon yang sangat indah, juga memang terdapat banyak sekali pohon yang tidak terdapat di tempat lain. Di tempat ini, terdapat banyak sekali pohon mujijat, seperti pohon suatlian, teratai CLJU, dengan sendirinya banyak sekali tokoh rimba persilatan yang telah berdatangan ke Tian San untuk mencari ramuan obatan yang sangat mujarab, yang tidak mungkin diperoleh di tempat lain. Pada pagi itu, matahari baru bersinar sedikit karena cahaya matahari itu masih juga belum dapat menembus tebalnya kabut, sehingga tidak ada sinar cahaya matahari yang dapat menerobos ke dalam ereng gunung. Tercapi di antara dinginnya cuaca di pagi itu, tampak sesosok bayangan yang tengah berkelebat dengan gerakan yang sangat gesit dan juga cekatan sekali. Dari batu yang satu ke batu yang lainnya sosok bayangan itu telah mencelat ke sana kemari. Dan juga tampak setiap ada jurang yang menghadang di hadapannya, maka sosok bayangan itu telah melompat dengan gerakan yang sangat cepat sekali dengan mudah. Dengan adanya hal itu, membuktikan bahwa sosok bayangan itu memang memiliki ilmu meringankan tubuh yang sangat tinggi sekali dan juga memang merupakan kepandayan yang langka dan juga merupakan kepandayan yang sulit dicari. Harus dimaklumi bahwa melompati jurang yang terdapat di daerah pegunungan Tian San merupakan peristiwa yang sulit dan pekerjaan yang tidak mudah. Karena selain jurang itu lebar juga memang merupakan tempat yang licin dilumuri oleh es yang tidak pernah mencair dan juga salju yang mengeras sepanjang masa. Cepat sekali sosok bayangan itu telah hampir sampai di dekat puncak dari pegunungan Tian San. Dan juga telah terlihat lagi betapa tubuh dari orang itu telah berlari-lari terus untuk mencapai puncak tertinggi dari pegunungan Tian San itu. Dia mungkin bermaksud untuk mendatangi puncak Lem Hang untuk datang ke tempat itu, dan puncak Lem Hang merupakan puncak yang paling tinggi sekali. Ketika itu matahari yang imbab dan juga cahayanya yang sangat lembut telah mulai memecahkan kabut. Namun biarpun nanti siang salju yang terdapat di puncak pegunungan ini tetap saja tidak akan mencair. Dan, sosok bayangan, hanya memergunakan waktu sepeminuman teh belaka, telah sampai di puncak pegunungan itu, dia berhenti sejenak di muka batu yang menjorok keluar dan berdiri. Dengan kepala yang ditengadahkan ke atas puncak Lem Hang, dan terdengar dia telah menghela nafas. Hai, hai, aku masih memerlukan waktu yang cukup lama untuk sampai tempat itu gumam orang itu. Ternyata orang tersebut adalah seorang hwes hiyo yang telah lanjut usianya mungkin telah mencapai 60 tahun dan juga telah memelihara jenggot dan kumis yang berobah memutih dan lagi pula tubuhnya yang kurus jangkung itu memperlihatkan ketuaan usianya. Dan di tangan kanannya tampak dia sedang menggendong sesosok tubuh kecil. Ternyata sosok tubuh kecil itu tidak lain dari seorang bocah cilik yang baru berusia 3 tahun. Dan bocah cilik itu tidak lain diri Tang Kiai Bawu yang ditolong dari kematian oleh si hwes hiyo tersebut. Dan memang hwes hiyo tua tersebut telah membawa Tang Kiai Bawu ke pegunungan Tian San, untuk hidup di sana, menencilkan diri di tempat yang sunyi dan terhindar dari tempat keramaian. Cepat sekali si hwes hiyo telah mendekat Tang Kiai Bawu dan telah menjejakan kakinya lagi, tubuhnya telah mencelat dengan gerakan yang sangat cepat sekali. Dia telah mulai berlari-lari dengan gerakan yang sangat gesit bukan main. Di samping itu, dia telah juga memang telah mempercepat larinya dengan mengerahkan tenaga ginkang Nja, sehingga tubuh Nja melayang bagaikan kapas belakang Nja yang berlari gesit seperti tidak menginjak tanah lagi. Tentu saja jarang orang yang bisa memiliki kepandayan ginkang sesempurna seperti yang dimiliki si hwes hiyo itu. Beberapa saat kemudian, ternyata si hwes hiyo telah tiba di lereng dekat puncak dari lemhong. Lembah itu sangat indah sekali, dan juga merupakan tempat yang sangat dingin. Maka dari itu, bocah cilik sitang yang berada dalam pelukannya, telah dipeluknya dengan erat, untuk menutupi tubuhnya dengan lengan jubah Nja. Maksudnya agar si bocah, terhindar dari serangan hawa udara dingin. Di samping itu, memang terlihat jelas sekali, betapa si bocah telah tertidur nyenyak, rupanya dia merasa hangat di dalam rangkulan dari si hwes hiyo tua, yang merangkulnya sambil mengerahkan tenaga dalamnya pada kedua lengannya, sehingga hawa hangat melindungi tang kiai biu dari serangan hawa udara dingin itu. Saat itu di tempat yang telah dicapai oleh si hwes hiyo tersebut ternyata terlihat sebuah rumah batu yang berukuran tidak begitu besar. Dan juga rumah batu itu merupakan rumah batu yang dibuat cukup besar. Namun sekitar tempat itu sangat bersih sekali membuktikan bahwa rumah batu itu teramat rapi. Si hwes hiyo telah melangkah masuk ke dalam rumah batu yang pintunya tidak terkunci. Ternyata keadaan di dalam rumah batu itu juga sangat bersih. Di samping memang terlihat betapa perabotan rumah batu itu yang terdiri dari barang yang sederhana, seperti meja kayu dan kursi kayu, serta sebuah pembaringan batu. Tetapi pembaringan batu itu bukan pembaringan batu sembarangan. Karena pembaringan batu itu memiliki khasiat yang sangat hebat. Kalau biasanya pembaringan batu yang akan menimbulkan hawa yang dingin, malah sebaliknya pembaringan batu yang ini justru menimbulkan suasana yang hangat di dalam ruangan tersebut. Karena batu yang dibuat untuk pembaringan ini berasal dari bawah puncak Tian San, yang merupakan batu bakaran dari lahar yang panas ketika dulu Tian San masih merupakan gunung yang memuntahkan lahar dari isi gunungnya. Dengan sendirinya, mau tidak mau memang pembaringan batu itu merupakan yang sangat langka. Dan juga bagi orang rimba persilatan, tentu akan mengilir melihat batu itu. Karena biar bagaimana memang terlihat jelas sekali bahwa batu ini dapat dipergunakan orang untuk melatih tenaga dalam. Dengan melatih ilmu iwekang di atas batu pembaringan tersebut, niscaya orang akan memperoleh kemajuan yang sangat cepat. Hasil yang diperoleh dari latihan di atas pembaringan batu itu akan sebesar 10 kali lipat jika dibandingkan dengan latihan biasa belaka. Maka dari itu tidaklah mengherankan jika memang keadaan seperti ini telah membuat batu itu merupakan barang yang sangat diidamkan oleh setiap orang rimba persilatan. Saat itu Hweshyo tua yang telah melangkah masuk ke dalam ruangan kamar itu, telah meletakkan tubuh Tang Kiebo hati sekali di atas pembaringan batu itu. Dia telah menyelimutkannya juga, walaupun si Hweshyo yakin bocah itu tidak akan kedinginan disebabkan hawa udara yang hangat ditimbulkan oleh batu pembaringan yang panas itu. Si bocah waktu diletakkan di atas pembaringan batu itu tetap tertidur nyenyak. Malah, pada saat diletakkan di pembaringan batu itu, si bocah tampaknya malah tertiduri lebih nyenyak dan nyaman. Di samping itu memang si bocah juga mengantuk, selama berhari telah diajak melakukan perjalanan oleh si Hweshyo tua, paling tidak hanya beristirahat di rumah penginapan, dan selebihnya. Melakukan perjalanan pula dengan berada di dalam pelukan si Hweshyo. Dengan sendirinya, selalu berada dalam rangkulan Hweshyo ini, membuat bocah itu sangat letih sekali. Hweshyo tua itu sesungguhnya merupakan seorang tokoh dari rimba persilatan yang memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Dan kepandayan silat maupun tenaga dalam dari Hweshyo tua yang bernama Lem Cheng Siansu ini sukar untuk diukur. Hal itu disebabkan di dalam rimba persilatan sangat jarang sekali ada jago yang memiliki kepandayan setaraf dengan kepandayan yang dimiliki oleh Lem Cheng Siansu. Hanya satu dua jago yang bisa menandingi kepandayan sehweshyo tua ini, dan itu pun hanya merupakan orang tertentu saja. Dengan sendirinya, mau tidak mau memang Lem Cheng Siansu juga jadi tawar menghadapi keadaan rimba persilatan dengan kepandayan yang semakin sempurna seperti itu. Dan akhirnya Lem Cheng Siansu telah hidup mengasingkan diri di puncak Lem Hang Gunung Tiansan ini. Tadinya, Lem Cheng Siansu merupakan seorang tokoh dari Xiaolim Siyue, namun ketika ia akan diangkat menjadi Chiang Bun Jin dari Xiaolim Siyue. Lem Cheng Siansu telah menolaknya dengan alasan bahwa ia ingin hidup bebas. Itulah sebabnya, sampai detik itu, jabatan Chiang Bun Jin dari pintu perguruan Xiaolim Siyue tetap dipegang oleh Wiel Yong Siansu. Padahal jika ingin dibandingkan dengan kepandayan yang dimiliki antara Lem Cheng Siansu dengan Wiel Yong Siansu, terpaut cukup jauh dan juga merupakan kepandayan yang sulit untuk diukur. Yang jelas, bahwa kepandayan yang dimiliki oleh Wiel Yong Siansu masih terpaut beberapa tingkat di bawah dari kepandayan, Lem Cheng Siansu. Tetapi tiap tahunnya Lem Cheng Siansu menyempatkan diri untuk turun ke dalam dunia ramai, guna miliat perkembangan rimba persilatan. Walaupun bagaimana, sebagai seorang tokoh, rimba persilatan yang memiliki kepandayan yang sempurna dan juga memang berdiri dalam garis keadilan, dengan sendirinya ia tidak mau jika harus membiarkan rimba persilatan dikuasai oleh kericuhan dan dikuasai oleh orang jahat. Tetapi sebegitu lama, ia tidak pernah melihat ada penjahat yang memiliki kepandayan tinggi. Maka selama puluhan tahun pula Lem Cheng Siansu tidak pernah turun tangan mencampuri suatu persoalan juga. Tetapi pada malam itu, secara kebetulan sekali ia telah menyaksikan pembunuhan kejam yang dilakukan perampok itu terhadap keluarga Tang. Maka Lem Cheng Siansu tidak bisa menahan diri dan telah turun tangan telengas membasmi perampok itu. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang diberi kesempatan untuk hidup. Dan semuanya telah dibinasakan dengan hanya sekali gebrak betapa. Waktu ia melihat Tang Kiebo, ia menyukai anak itu. Dilihatnya pipi dari anak itu yang kemerahan, terlihat betapa ia memiliki kesehatan yang baik. Di samping itu, waktu Lem Cheng Siansu memeriksa keadaan tulang dari Tang Kiebo, ia telah melihatnya bahwa bocah itu memang memiliki tulang yang sangat baik sekali. Mau tidak mau tentu saja ia telah membuat ia jadi tertarik dan bermaksud akan mengambil Tang Kiebo sebagai muridnya. Dan kenyataan seperti ini telah menyebabkan Lem Cheng Siansu mengajak Tang Kiebo ke tempat pengasingan dirinya. Begitulah, setelah tiba di tempatnya itu, ia telah mengerjakan segalanya dengan cepat. Pertama yang dilakukan oleh Lem Cheng Siansu setelah meletakkan Tang Kiebo di pembaringan batu itu, ia telah memasak air lalu mengogodok ramuan obatan. Kemudian di saat air telah masak, maka Lem Cheng Siansu telah menghampiri pembaringan batu itu, ia duduk bersemedi di situ. Ia telah membuka baju Tang Kiebo, kemudian mengurut beberapa jalan darah penting di tubuh si bocah. Terutama sekali adalah jalan darah Wia Heng Hiat dan Ciebo Hiat, juga jalan darah Pan Ho Hiat, telah diurutnya, agar si bocah bisa melancarkan jalan pernapasan yang lapang. Setelah menguruti seluruh tubuh dari si bocah sitang itu, Lem Cheng Siansu telah bersemedi, dia mengalirkan tenaga dalamnya, tenaga sakti yang murni, kemudian menempelkan telapak tangannya pada pusar dari si bocah sitang itu. Dari telapak tangannya itulah Lem Cheng Siansu telah menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya untuk disalurkan kepada tantian, pusar, si bocah itu. Dan kekuatan murni yang luar biasa dasyatnya telah menerobos masuk ke dalam bocah itu. Selesai melakukan semua itu, Lem Cheng Siansu baru beristir sehat. Sedangkan Tang Kiebo sendiri masih tertidur nyenyak. Karena bocah itu merasa segar dan juga memang ia merasakan. Betapa tidurnya itu lelap sekali. Menjelang malam hari, barulah Tang Kiebo tersadar dari tidurnya. Pertama waktu si bocah melihat dirinya berada di ruangan tersebut, ia telah memandang dengan terheran. Peh-peh, paman, di mana kita berada tanya Tang Kiebo? Si bocah memang biasa memanggil si Hwashiho dengan sebutan peh-peh selama mereka melakukan perjalanan. Dan juga si bocah telah melihat bahwa Hwashiho tua ini sangat baik sekali memperlakukan dirinya. Sebagai seorang bocah dengan kecerdasan yang luar biasa, segera juga Tang Kiebo dapat merasakan bahwa si kakek tua bukanlah sebangsa manusia jahat. Dan juga Tang Kiebo memang pada hari-hari pertama sering menanyakan perihal kedua orang tuanya. Tetapi disebabkan Lam Cheng Siansu selalu mengelahkan pertanyaan si bocah dengan selalu mengatakan bahwa kedua orang tua si bocah itu tengah pergi ke suatu tempat yang jauh dan nanti setelah menyelesaikan utusannya tentu akan datang mengambil Tang Kiebo lagi. Sejak dari saat itulah Tang Kiebo tidak pernah menanyakan lagi peribal kedua orang tuanya. Lam Cheng Siansu saat itu telah tersenyum waktu mendengar pertanyaan Tang Kiebo dan melihat bocah si teng itu tengah memandang terheran ke arah dirinya. Kita telah sampai di tempatku, nak katanya dengan suara yang sabar. Dan mulai hari ini kita akan tinggal sementara waktu dan selama itu kau mempelajari ilmu silat yang akan kuturunkan kepadamu itu dengan tenang. Mulai hari ini aku ingin mengangkat kau menjadi muridku. Muridmu Pah-Pah tanya Tang Kiebo sambil melemperlihatkan wajah yang terheran. Si Hwasyo telah mengangguk dengan cepat sambil tersenyum. Ya dia menyahutinya dengan sabar. Dan sejak dari saat ini engkau harus memanggilku bukan dengan panggilan Pah-Pah lagi, tetapi dengan sebutan Suhau, Guru. Kau akan ku didik mempelajari ilmu silat dari kelas tinggi, dan kelak kau harus menjadi seorang pendekar yang budiman dan memiliki kepandayan yang tinggi. Mengerti kau Bou Jie, anak Bou? Kiebo telah mengangguk dengan cepat dan juga telah mengiakan. Lalu apakah kedua orang tuaku itu akan datang menjemputku kemari nantinya? Suhu tanya, si bocah dengan sebutan yang telah dirobah dengan panggilan Suhu buat Lem Cheng Siam Su. Lem Cheng Siam Su mengangguk. Tampaknya Hua Siam Tua ini sangat girang sekali mendengar si bocah Sitang itu telah memanggilnya dengan sebutan Suhau, sehingga Lem Cheng Siam Su telah tersenyum lebar. Mari kita harus melakukan sesuatu lagi, engkau harus kemandikan, karena engkau harus menjalankan tukar tulang dan kiebo hanya menurut setiap perintah dari gurunya ini, dan ia telah dimandikan dengan ramuan obat yang dibuat oleh gurunya itu. Dan setelah mandi air ramuan ini, kiebo diperintahkan gurunya untuk tidur terlentang dan menenangkan pikiran, mengosongkan pikirannya dari segala persoalan. Dengan kira demikian, tentunya kiebo bisa memulai dengan dasar yang baik. Ternyata kiebo memang memiliki kecerdasan yang bukan main dan mengembirakan hati dari pendepta tua yang bergelar Lem Cheng Siam Su itu. Ia telah dapat melaksanakan apa yang diperintahkan gurunya itu dengan baik. Di dalam waktu yang sesaat saja ia telah berhasil melaksanakan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Dengan sendirinya hal ini telah membuat Lem Cheng Siam Su tambah sayang saja pada becah tersebut. Ia telah memerintahkan malam itu kiebo untuk tidur nyenyak. Tidak lama kemudian, setelah menjelang beberapa saat, kiebo telah dibangunkan dari tidurnya dan diperintahkan untuk bersemedi pula. Dan begitu pula selama beberapa hari berikutnya kiebo telah melaksanakan latihan yang berat sekali. Tetapi kiebo walaupun baru berusia 3 tahun, nyatanya sangat tabah dan ulet. Setiap kali berlatih dengan keruk yang berat dan meletihkan dirinya, ia tidak pernah mengeluh. Dengan sendirinya, hal itu telah membuat Lem Cheng Siam Su jadi merasa kagum sekalilah telah beberapa kali menguji ketabahan dari bocah itu dan ternyata memang kiebo dapat melaksanakan setiap pelajaran yang diajarkan oleh gurunya. Dan juga kiebo bukan hanya dapat melaksanakan perintah gurunya itu dengan tabah nan baik tanpa pernah mengeluh, di samping itu dia juga selalu dapat melaksanakan perintah itu dengan baik dan sempurna. Hal ini tentu saja telah membuat gurunya jadi tambah senang saja. Beberapa kali Lem Cheng Siam Su telah menurunkan ilmu pukulan, dan setiap kali pula ilmu pukulan itu selalu dapat dipelajarinya dengan mudah oleh kiebo. Mau tidak mau di dalam hal ini telah membuat Lem Cheng Siam Su disamping heran melihat kecerdasan yang bukan main dimiliki bocah itu, juga memang ia jadi begitu yakin bahwa di dalam usia yang sangat mudah nantinya kiebo akan menjadi seorang pendekar yang memiliki kepandayan tinggi. Begitulah dari-dari hari ke hari kiebo telah dididik oleh Lem Cheng Siam Su. Dari ilmu pukulan yang ringan, sampai akhirnya pada ilmu pukulan berat, yang bisa mendatangkan maut. Di samping ini juga memang kenyataannya telah membuat kiebo merupakan seorang bocah yang mengagumkan buat Lem Cheng Siam Su, karena dia pun telah berhasil mempelajari ilmu pedang dan ilmu golok yang diturunkan gurunya itu. Hari demi hari telah berlalu, dan setelah 4 tahun kiebo berada di puncak pegunungan Tian San itu, ia telah menjadi seorang bocah yang berusia 7 tahun dengan perkembangan tubuh yang sangat sehat sekali. Tetapi bukan itu yang istimewanya, melainkan adalah kepandayan yang dimiliki kiebo. Karena di dalam usia 7 tahun itu, justru kiebo telah bisa memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Jika dia menghadapi lawan yang memiliki kepandayan yang kepalang tanggung, tentu lawannya itu dengan mudah akan dapat dihadapinya. Dan juga yang lebih hebat lagi dan membuat Lem Cheng Siam Su menjadi kagum bukan main adalah kepandayan kiebo itu hampir dapat mengimbangi kepandayannya. Dari setiap kali ia berlatih diri, Lem Cheng Siam Su sendiri sukar sekali untuk dapat merubuhkan si bocah. Kiebo sendiri heran sekai memperoleh kenyataan tubuhnya sangat ringan dan dapat melompati jurang yang lebar dengan mudah. Dan di samping itu juga dia memiliki tenaga yang sangat kuat bukan main. Sekali hantam saja ia dapat menumbangkan batang pohon yang sangat besar sekali. Inilah hebatnya bakat yang dimiliki kiebo karena jarang sekali bocah sebaya dia yang bisa memiliki kecerdikan yang begitu hebat, di samping itu juga mempunyai bakat yang luar biasa. Hari demi hari lelah lewat terus. Terima kasih. Terima kasih.